Hai halo semuanya ayai aku Kuharap kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Baik yang di kubu halu, kubu kepo, kubu kajol Malam ini kita akan reading lagi temanya apa nih Ya temanya adalah yang ingin dia sampaikan jika terjadi pertemuan atau sudah bertemu dengan kamu Oke malam ini kita akan nyalakan lilinnya lili Aku nyalain dulu, terus nanti kebalik Kalau santonya balance ya, aku lihat tadi meditasi sebelum reading Lagi banyak yang situasinya kurang balance nih Oke sebentar sambil aku bakar Kita ritual candle dulu ya Seperti biasa afirmasikan hal-hal positif buat kalian Aku juga mengirimkan afirmasi buat kalian Mengurangi atau setidaknya berkurang depresi, mental health, ataupun anxiety dalam diri kalian Kalian sudah tahu prosesnya Tarik nafas dalam-dalam 3 kali 3 detik Tahan 3 detik Buang dari mulut 3 detik Melakukan 3 kali Kita main di ritme angka 3 ya Oke Sedentar Aku bakar Kita mulai ya Oke Sekarang kita ritual palo santonya Untuk membalancing energi-energi yang ada di dalam diri kalian Supaya balance atau stabil Jadi seimbang antara negatif dengan positif Karena kita dalam diri kita itu ada sisi yin dan yang Jadi sebaik-baiknya kalian pasti ada sisi buruknya Seburuk-buruknya kalian pasti ada sisi baiknya Tapi bagaimana cara menstabilkan itu yang harus kalian perhatikan Oke Kita akan masuk ke cek energi Seperti biasa Aku mau disclaimer dulu bahwa readingan ini bersifat fun reading General reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet Bisa juga tidak risonet Bisa juga vice versa Atau terbolak-balik antara energi kamu Atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jadi Jika memang dirasa risonet Bacaannya cocok Ups Tapi jika tidak risonet Bacaannya tidak cocok Jangan dipaksakan Karena ini energi general Kolektif Bisa saja 100% risonet Atau sepenggal-sepenggalnya Atau bahkan tidak sama sekali Jadi kalian harus kudubi Jak ai-ai Gimana mental Masih aman semua ya Masih pada waras kan Jangan lupa bahagia Dan jangan lupa untuk bernafas Udah kayak penyiar radio aja sih mami Wow Energi kalian bagus ai-ai Aku lihat koneksi antara kamu dengan dia Disini ada sukses ya Ini mungkin ada beberapa energinya Sama-sama ego Ya Sama-sama mengejar kesuksesannya masing-masing Atau sama-sama mengejar Ambisi Obsesi Posesif Sehingga mungkin Antara kamu dengan dia salah satu Akhirnya Tidak kuat Atau tidak tahan Ada energi mirroring Antara kamu dengan dia Oke kita cek energi dia Siapapun yang sedang Kalian fokuskan Atau yang berdiling dengan kalian Ada death Ya Dia sedang berupaya untuk menyelesaikan sesuatu Ada Yang harus dia endingkan Untuk memulai Sesuatu yang baru Cuman Kalau aku lihat disini ya Ada frustration Jadi kayak Dia lagi dihadapkan dengan situasi yang mungkin Ingin Memperbaiki sesuatu Dalam diri dia Dalam hidup dia Tapi kayak gak nemu jalan keluarnya Ya Kayak gambar nih deh Simbolnya Ini lobang bulat Tapi dia masukin balok So dia gak akan ketemu jalan keluarnya Jika dia belum Membuat Balok ini menjadi bulat Seperti Lingkaran di bawah ini Aku melihat kayak dia gak tuntas-tuntas Dengan masalah yang dia hadapin Atau egonya mungkin Atau apapun yang Dia pertahankan Entah itu argumen dia Atau idealismenya dia Disini ada energi kayak Dia ini ingin menyelesaikan sesuatu Dalam diri dia Ini bukan sekedar dengan hal-hal yang baik saja Ya Ada energi bukan sekedar up and down Disini ada tiga level Kalau aku lihat dalam diri dia Menyelesaikan Mungkin ada pertengkaran Entah dalam kerjaan Atau kehidupan dia Pertemanan Kayak Ada situasi kayak Dia mau menyelesaikan suatu permasalahan Dengan lembut Ada juga yang ingin menyelesaikan permasalahan Dengan Apa ya Kasar Atau ada yang menyelesaikan masalah Secara diam-diam Jadi energinya lagi awut-awutan Ada passion Tapi terlepas dari permasalahan yang dia hadapin Ya Aku lihat mungkin kalian berdiling sama orang-orang yang bergairah Atau orang dengan passion yang tinggi Dia mampu mengelabui banyak orang Atau dia mampu mengkamuflase Ini hancur Corat marit Apa gimana sih Corat marut ya gitu lah ya Energi dia Tapi di depan umum dia bisa terlihat balance disini Bisa terlihat seolah-olah gak ada masalah Ya Dia bisa kalem Dia bisa seolah-olah Yang Anteng-anteng aja gitu Padahal ini hancur-hancuran dalam hatinya Ya dalam pikirannya Oke Energi kamu disini ada space Aku lihat mungkin banyak diantara kalian yang memang lagi sengaja menarik diri Atau membuat jeda dalam diri kalian Atau memang membuat space Dalam artian Ada kelelahan dalam diri kalian Kayak kalian lagi butuh istirahat sejenak Butuh rehat sejenak Kemudian disini ada sweetness Ya Ada situasi lagi tenang banget Damai banget Mungkin beberapa diantara kalian ada yang sudah move on Sudah ketemu orang baru Nembak orang baru Atau memang ada yang Masih situasi kayak Gak apa-apalah Aku menyendiri dulu Yang penting hatiku Tenang Hatiku damai Banyak yang lagi fokus dengan abundance Tentang keberlimpahan Cuan Uang Mungkin banyak yang lebih fokus ke masalah keuangan Prioritas utama dalam diri kamu adalah Gak apa-apa Gak ada cinta Yang penting duit gue lancar Gitu Itu baru mantap Itu ai-ai mami semua Ya Jadi Boleh bucin Boleh patah hati Boleh depresi Tapi ingat Tetap waras Dalam artian Realistis harus dipakai Gitu Oke Kita sekarang lihat dulu Siapa sih kira-kira orang ini Seperti biasa Aku pasti ngebahas dulu Supaya kalian tahu Ini orang siapa Ya siapa tahu Kalian punya pasangan Lebih dari Satu orang Gitu Aku gak buka Personal reading dulu ya Untuk sementara ya ai Sudah close dulu Dalam artian Aku gak sempet Waktunya Ini malam juga aku Aku sempet-sempetin Reading buat kalian Menjelang tidur Kalau siang aku full banget Sibuk banget Wow Sorry kartunya jatuh Sebentar ya Kenapa sih sering jatuh disini Oke Kita bahas dulu Di lima kartu yang di atas Disini aku lihat Ada nine of sword Wow Kemudian ada Five of cup Kalian berdealing Dengan seseorang Situasi masa lalu Kalian disini Ada kecemasan Hubungan yang Sepertinya Kayak Penuh dengan Rasa was-was Jedak Jeduk Jeder Hubungan yang gak tau Mau dibawa kemana Arahnya Ya Membuat kalian Anxiety Membuat kalian Beberapa Ya Depresi juga Mungkin Atau Lebih kepada Kayak Terus-terusan Mengingat dia Dan ini masih terjadi Sampai sekarang Beberapa diantara kalian Ya Ada disappear Kekecewaan Yang teramat dalam Ada shocking Moment juga Yang terjadi Secara tiba-tiba Dalam hubungan Kalian Ya Terus ada Five of cup Seseorang ini Pernah membuat Kalian Tidak bisa Berpikir Rasional Ya Yang kalian Pikirkan Hanyalah kehilangan Dia Kekecewaan Sama dia Orang ini Pernah menghadirkan Situasi Kayak Kalian Benar-benar Kehilangan Sesuatu Yang sangat berharga Dalam diri Kalian Apapun Hal berharga Tersebut Ya Oke Kemudian disini Ada Prince of sword Kemudian ada Prince of cup Hubungannya Juga ada Beberapa yang Terjadi Karena cinta Yang bertepuk Sebelah tangan Ya Ada hubungan Yang up and down Kadang Baikan lagi Kadang Defensive lagi Kalian juga Berdealing Dengan seseorang Yang sneaky Disini Ya Ada situasi Kayak Playing Victim Yang dia Lakukan Terlalu Banyak Analisa Terlalu Banyak Kritikan Terlalu Banyak Apa ya Mengkritik Atau Cemo'oh Ya Kayak Misalnya Tentang Penampilan Kamu Mungkin Dijadikan Sebuah Permasalahan Suatu Permasalahan Mungkin Mungkin Tentang Tata Kerama Atau Tata Bicara Atau Hal-hal Apapun Ini Bisa Menjadi Sumber Masalah Dalam Diri Dia Mungkin Kalian Juga Berdiling Sama Seseorang Yang Childish Atau Apa ya Terlalu Idealisme Dalam Satu Sudut Pandang Sehingga Dia Merasa Selalu Perkataan Dia Aja Yang Benar Dia Hanya Merasa Dengan Apa Yang Sudah Dia Alamin Misalnya Dia Dapat Ilmu Dia Tahu Tentang Satu Hal Menurut Dia Sudah Pakem Benar Benar Aja Jadi Dia Tidak Bisa Mencari Sudut Pandang Dari Sisi Lain Jadi Orang Mencari Kebenaran Itu Dari Sisi A A B Kalau Dia Tidak B Terlalu Banyak Insulting Terlalu Banyak Campur Tangan Dari Pihak Pihak Lain Dalam Hubungan Kalian Plus Trust Issue Mahasutan Dari Siapapun Kemudian Prince of Cup Prince of Cup Ini Lebih Kepada Belum Terlalu Ada Keseriusan Dalam Diri Dia Ketika Dia Bersama Kalian Jadi Perasaannya Memang Masih Kecil Tapi Terlalu Memaksakan Jadi Ini Lebih Kepada Mungkin Ada Gairah Ada Napsu Yang Terjadi Saat Hubungan Kalian Berjalan Kemudian Ada Prince Of Pinnacle Beberapa Mereka Adalah Orang-orang Yang Narsis Ini Kenapa Prince Keluar Semua Princess Keluar Tiga Kalian Lagi Terkoneksi Dengan Benar-benar Seseorang Ini Adalah Kekanak Kanakan Jadi Kayak Apa-apa Ya Dia Mesti Diturutin Apa-apa Ya Mesti Diayomin Diberikan Masih Banyak Fokus Sama Tentang Penampilan Keinginan Keinginan Duniawi Bukan Tentang Satu Visi Atau Misi Masa Depan Di Dalam Diri Dia Buat Dia Adalah Segala Sesuatu Yang Kelihatan Terlihat Entah Itu Penampilan Entah Itu Dari Apa Yang Dia Miliki Entah Itu Barang-barang Atau Apa Yang Dia Pakai Buat Dia Itu Adalah Sesuatu Yang Prioritas Dia Ini Adalah Orang-orang Yang Masih Membutuhkan Namanya Pengakuan Ya Jadi Dia Senang Dipuji Dia Senang Diapresiasi Tapi Dia Tidak Bisa Melakukan Itu Kepada Kalian Atau Kepada Orang Lain Narsismenya Tinggi Sekali Kita Cek Energi Disini Ada Sarik Napas Dulu Ada Cancer Vise Scorpio Kemudian Ada Aquarius Gemini Libra Dan Ada Virgo Taurus Capricorn Kita Lihat Lagi Siapakah Orang Ini Ciri-cirinya Disini Ada High Pristice Beberapa Berdiling Dengan Seseorang Yang Ada Perbedaan Usia Perbedaan Agama Perbedaan Warna Kulit Sama Kemapanan Ya Mungkin Salah Satu Diantara Kalian Ada Yang Lebih Mapan Atau Memang Ada Yang Berasal Dari Keluarga Yang Mampu Atau Kaya Oke Disini Ada The Chariot Ada Taurus Dan Cancer Kemudian Disini Ada Devil Scorpio Kemudian Ada Temperance Sagittarius Ini kartunya Gede Semua The Star Pisces Kartunya Lumayan Gede Gede Ai-ai Semua Major Semua Yang Terlihat Jadi Hubungan Ini Memang Sebenarnya Punya Power Yang Kuat Antara Kamu Dengan Dia Tapi Sangking Kuatnya Nah Sangking Kuatnya Hubungan Ini Mendominasi Salah Satunya Sangking Kuatnya Hubungan Ini Jadinya Terlalu Mengontrol Ya Ada Yang capek Berdoa Disini Ada Yang capek Berharap Gitu Kalian Juga Berdealing Sama Seseorang Yang Terlalu Cepat Mengambil Keputusan Itu Tadi Ada Kaitannya Sama Trust Isu Begitu Dia Mendengar Sesuatu Yang Menurut Dia Iya Oke Percaya Lantas Dia Langsung Ngambil Satu Keputusan Cut Off Contohnya Seperti Itu Ya Disini Juga Aku Melihat Tapi Tidak Banyak Sorry To Say Mungkin Beberapa Diantara Kalian Ada Yang Berdealing Dengan Orang Orang Yang Bisa Dikatakan Public Figure Tapi Dalam Bentuk Spiritual Entah Mungkin Sama Apa Ya Sorry To say Entah Yang Dia Orang Yang Membantu Di Satu Tempat Ibadah Ya Atau Mungkin Ada Yang Pengurus Tempat Gitu Aku Agak Krusial Disini Kalau Nyebutin Itu Ya Agak Sulit Untuk Menjebut Tapi Mungkin Dia Ada Bekerja Atau Dia Itu Ada Dalam Posisi Kayak Di Gereja Di Vihara Atau Di Mesjid Tapi Orang Orang Yang Sebenarnya Kayak Kalian Merasa Bahwa Itu Tidak Mungkin Dia Melakukan Hal Seperti Itu Ya Jadi Ada Hubungan Yang Ditutupi Karena Status Ada Yang Ditutupi Karena Pekerjaan Tadi Harus Menjaga Nama Baik Di Depan Jemaat Bisa Di Depan Orang Orang Banyak Ataupun Apalah Ya Namanya Ini Ada Kaitan Kaitan Tentang Agama Juga Bukan Agama Kayakinan Sorry Sorry Ya Bukan Agama Tentang Keyakinan Jadi Ada Orang Petinggi Petinggi Tapi Yang Dituakan Atau Di Dianggap Kayak Leader Ya Dan Pendapat Pendapat Dia Itu Sangat Dibutuhkan Oleh Orang Banyak Mungkin Ada Beberapa Yang Penasehat Juga Tapi Ini Sekitar 30% Aja Yang Aku Lihat Ya Gak Banyak Tapi Lebih Kepada Ya Ini Orang Sebenarnya Kalau Kalian Lihat Dia Mungkin Kalian Gak Nyangka Dia Melakukan Hal Seperti Itu Makanya Disini Kalian Terlalu Menanamkan Keyakinan Atau Ekspektasi Kalian Terhadap Dia Karena Kemungkinannya Kecil Dengan Apa Yang Dia Pegang Sekarang Dengan Apa Yang Dia Jalanin Menurut Kalian Dia Ini Udah Orang Yang Perfect Dia Ini Orang Yang Gak Mungkin Macem Gitu Tapi Sayangnya Kalian Berhadapan Dengan Seseorang Yang Diam Diam Lepu Apa Diam Diam Lepu Tau Lah Diam 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 Itu Kayak Menyembunyikan Sesuatu Tajem Itu Yang Terlihat Disini Kemudian Disini Ada Dicariat Tadi Tentang Keputusan Tindakan Terlalu Cepat Untuk Dia Ambil Tanpa Berpikir Panjang Tanpa Menanyakan Dulu Sama Kamu Permasalahan Itu Apa Tapi Dia Langsung Bisa Menjudge Kamu Atau Bisa Memponis Kamu Bahwa Kamu Yang Memulai Kamu Yang Melakukan Kesalahan Even Kalaupun Dia Memulai Kesalahan Dulu Dia Akan Membuat Kamu Yang Jadi Salah Dia Patah Balikan Lagi Semua Kata-kata Itu Ada Yang Ini Dia Kecanduan Game Yang Paling Rendah Atau Kecanduan Narkoba Atau Kecanduan Wanita Atau Pria Atau Kecanduan Kecanduan Lain Ya Emosinya Tidak Stabil Temperament Banget Disini Kalau Aku Lihat Emosinya Selalu Meledak Meletup Tapi Juga Disini Dia Terlalu Mengikat Kamu Tapi Gak Bisa Dipungkirin Ya Mau Kayak Gimana Gimana Ya Gairah Sama Pasiennya Antara Kamu Sama Dia Luar Biasa Sampai Jadi Luar Binasa Disini Ya Saking Luar Biasanya Jadi Mengarah Ke Ke Binasaan Itu Yang Aku Lihat Mungkin Salah Satu Sebab Kamu Belum Bisa Belum Bisa Melepaskan Dia Sampai Hari Ini Salah Satunya Itu Ya Ada Napsu Ada Gairah Ada Hal Hal Yang Benar Diluar Kendali Atau Kontrol Kamu Temperance Disini Ya Temperance Lebih kepada Kayak Arogansi Ya Yang Sulit Untuk Kamu Stabilkan Kamu Inginnya Hubungan Ini Stabil Sama Dia Tapi Sayangnya Disini Aku Melihat Kamu Capek Berjuang Sendiri Kamu Mencoba Membalancing Hubungan Kamu Sama Dia Tapi Dia Tetap Disini Mungkin Di depan Kamu Dia Bisa Terlihat Baik Tapi Di belakang Kamu Beda Atau Kebalikannya Di depan Kamu Yang Arogan Banget Tapi Sama Orang Lain Bisa Terlihat Baik Terlalu Bermuka Dua Jadi Dia Kayak Bunglon Kalau Aku Lihat Kemudian Ada The Star Berkali Berulang Kamu Melakukan Circle Yang Sama Kamu Punya Harapan Besar Terhadap Diri Dia Menurut Kamu Bahwa Suatu Saat Dia Pasti Akan Berubah Doa Kamu Panjatkan Kepada Semesta Untuk Kebaikan Perubahan Dia Tapi Kadang-kadang Ini Menjadi Sebuah Tanda Tanya Besar Dalam Diri Kamu Apa Ya Salah Aku Kok Kayaknya Doa Doaku Tidak Diterima Kok Doa Doaku Kayak Tidak Dijawab Sekian Banyak Doa Yang Sudah Aku Lempar Ke Langit Semesta Kok Dia Masih Tetap Begitu Kok Dia Masih Mengulang Kejadian Yang Serupa Kesempatan Demi Kesempatan Maaf Demi Maaf Peluang Demi Peluang Kamu Berikan Ke Dia Tapi Tidak Membuat Dia Jera Tapi Yang Ada Membuat Dia Semakin Menjadi Jadi Mungkin Disini Puncaknya Akhirnya Kalian Terlepas Gitu Oke Kita Lihat Lagi Sebelum Kita Masuk Ke Poin Oke Disini Ada Wheel of Fortune Wow Kalian Ini Punya Pesan Yang Kuat Banget Satu Sama Lain Disini Hubungannya Sebenarnya Salah Satu Pihak Juga Ada Yang Kurang Baik Dalam Artian Ingin Mengambil Keuntungan Keuntungan Masing-masing Kalian Yang Tahu Versinya Apakah Keuntungan Secara Material Atau Perasaan Atau Yang Lain Terlalu Mengontrol Juga Yang Jelas Disini Sebenarnya Salah Satu Pihak Merasa Bahwa Seseorang Ini Bisa Dimanfaatkan Hmm Sorry Sebentar Aku Minum Dulu Salah Satu Pihak Disini Bisa Dimanfaatkan Dan Bisa Dimanipulasi Dan Beberapa Disini Ada Terkoneksi Atau Berdealing Dengan Three Of Cup Hubungan Situasi Third Party Dia Membohongi Kamu Sejak Awal Beberapa Jadi Ini Ada Yang Ada Yang Peribahasanya Kayak Kamu Merasa Dia Mungkin Selingkuh Mungkin Dia Memiliki Orang Lain Ternyata Begitu Kamu Tahu Rupanya Kamu Yang Selingkuhannya Rupanya Kamu Orang Barunya Itu Ada Beberapa Yang Situasinya Ada Yang LDR Aku LDR Banyak Sekali Kenapa Banyak Yang Virtual Juga Belum Ada Pertemuan Tapi Sudah Bisa Menjalin Hubungan Secara LDR Bisa Sampai Beberapa Tahun Hebat Kalau Aku Lihat Ewan Mungkin Beberapa Yang LDR Banyak Yang Ketipu Disini Mungkin Kamu Sudah Mengirimkan Sesuatu Karena Kamu Sudah Sayang Karena Dia Sudah Memberikan Trust Yang Tinggi Kepada Kamu Itu Ya Pesan Dari Aku Buat Kalian Semua Yang LDR Tolong Terutama Para Wanita Wanita Jangan Apapun Untuk Seseorang Yang Belum Kalian Temui Atau Kasarnya Belum Kalian Icip Ketemu Belum Baru Virtual Virtualan Tapi Kalian Sudah Mau Berkorban Sebegitu Banyaknya Kecuali Kalau Sudah Ketemu Sudah Tahu Mukanya Fisiknya Sudah Gandengan Atau Sudah Ngicip Ngicip Gak Apa Ini Belum Ketemu Belum Apa Disini Aku Lihat Banyak Yang Sudah Terlalu Berkorban 60% Kisah Virtual Juga Disini Ya Dan Yang Aku Lihat Disini Beberapa Diantara Kalian Memang Sudah Berkeluarga Jadi Bukan Sekedar Cinta Segi Tiga Tapi Ada Yang Cinta Segi Empat Atau Bersegi Segi Makan Oke Kemudian Ada Six of Swords Dia Ninggalin Kamu Tanpa Satu Patah Kata Banyak Yang Dighosting Juga Banyak Yang Terjadi Konflik Dan Akhirnya Ditinggalkan Secara Tanpa Aba-aba Tanpa Basa-basi Atau Bahkan Tanpa Pamit Magician Beberapa Juga Ada Yang Terkoneksi Eh Sorry Ada Yang Terkoneksi Dengan Seseorang Yang Mungkin Saja Ada Keleniknya Atau Pakai Magic Kepada Kalian Mungkin Itu Yang Menyebabkan Kalian Ngerasa Bahwa Sampai Sekarang Kok Sulit Banget Ngelepasin Energi Dia Tapi Tidak Banyak Sih Kalau Aku Lihat Terus Kalian Juga Berdealing Dengan Seseorang Ini Dia Paling Gampang Memulai Satu Hubungan Baru Ya Dia Terlalu Pintar Dia Terlalu Smart Saking Smartnya Bisa Dikatakan Mungkin Dia Picik Atau Sneaky Terlalu Mudah Buat Dia Panjang Even Mungkin Ketika Dia Kenal Sama Kalian Juga Kalian Ada Di Posisi Itu Seperti Itu Disini Aku Lihat Beberapa Diantara Mereka Bukan Beberapa Banyak Mereka Adalah Orang Orang Yang Senang Bermain Sosial Media Atau APP Dating Jadi Mungkin Banyak Juga Yang Ketemunya Dari Situ Hari Ini Kayaknya Kisahnya Banyak Yang Terkait Dengan Internet Tapi Ada Ada Death Disini Ada Hubungan Yang Memang Jelas Jelas Disini Sudah Berakhir Dan Ada Beberapa Yang Retak Tapi Sedang Sama Sama Menarik Diri Untuk Intropeksi Diri Masing Tapi Kamu Ngerasa Bahwa Dalam Intropeksi Diri Ini Dalam Healing Ini Dalam Sama Sama Me Time Quality Time Kayak Kamu Melihat Ada Perubahan Dalam Diri Dia Kayak Kamu Melihat Ini Gak Ada Kesudahannya Kok Makin Didiam Dia Makin Pelan Pelan Menghilang Makin Gak Ada Kabar Ibarat Basa Basi Say Hai Atau Apa Walaupun Lagi Me Time Jedah Gitu Ya Itu Kan Biasanya Kita Tetap Berkabar Gitu Kan Nah Ini Gak Sama Sekali Blas Hilang Bahkan Ada Yang Sampai Margokin Dia Sudah Jalan Sama Orang Baru Ini Yang Terparah Kalau Aku Lihat Ya Oke Kita Cek Zodiac Disini Ada Aquarius Gemini Libra Kemudian Ada Cancer Scorpio Pisces Dan Ada Capricorn Ya Oke Kita Lihat Kisah Kalian Bottom Of The Deck Ada Queen Of Venacle Tuh Kan Ya Hubungan Ini Banyak Sekali Yang Dimanfaatin Hubungan Ada Yang Perbedaan Usia Jauh Lebih Banyak Terutama Yang Wanita Lebih Usianya Lebih Tinggi Atau Lebih Tua Daripada Si Pria Ada Jiwa Keibuan Jiwa Mengayomi Kalaupun Pria Lebih Ngayomin Lebih Kayak Membelai Lebih Banyak Perhatian Seperti Kebapaan Tapi Kalau Yang Wanita Yaitu Keibuan Dan Ngayomin Bahkan Kamu Banyak Men-support Kepada Dia Apapun Bentuk Support Yang Kalian Berikan Itu Dia Virgo Taurus Capricorn Oke Sekarang Kita Lihat Ya Yang Ingin Dia Sampaikan Kepada Kalian Jika Terjadi Pertemuan Atau Jika Sudah Bertemu Nanti Kenapa Ini Oke Disini Ada 10 Offsell 5 Of It Aku Kumpul Dulu Ya Kalau Untuk Yang Poin Sekarang Aku Kumpul Dulu Setelah Banyak Baru Dibaca Soalnya Bagian Part Ini Biasanya Aku Nanti Akan Cut Aku Masukin Ke TikTok Aku Biar Nggak Kebuang Waktunya Dengan Shuffle Soalnya Kalau Di TikTok Itu Waktunya Cuma Tiga Menit Jangan Lupa Yang Mau Follow Aku Di TikTok Namanya Sama Mami Rini Disini Tapi Sama Sama Di Youtube Gak Ngaruh Juga Oke Kita Lihat Apa Yang Ingin Dia Sampaikan Ketika Nanti Terjadi Pertemuan Atau Kalian Sudah Bertemu Disini Ada Ten Of Cup Dan Ada Ten Five Of Feeder Sorry Five Of Sword Ya Yang dia Pikirkan Nanti ya Atau apa Yang dia Sampaikan Adalah Tentang Penyesalan Dia Ketika Sebenarnya Waktu 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 Bersama Bersama Kalian Dia Merasa Bahwa Dia Beruntung Dia Mendapatkan Blessing Anugrah Yang Beda Tapi Dia Tidak Menghargai Itu Ini Kita Tarik Dari Dasar Hatinya Entah Nanti Benar-benar Akan Dia Sampaikan Atau Dia Pendam Tapi Yang Terlihat Seperti Itu Ada Yang Ingin Dia Ungkapkan Bahwa Apa Yang Kamu Berikan Ke Dia Itu Adalah Sesuatu Yang Dia Anggap Tidak Dia Dapatkan Di Luar Sana Ketika Dia Tidak Bersama Kamu Ya Kemudian Ada Strategi Ya Five Off Ini Lebih Kepada Ketika Dia Nanti Bertemu Sama Kamu Yang Dia Ingin Sampaikan Adalah Betapa Dia Kemarin Terlalu Sibuk Terlalu Capek Terlalu Ruwet Dengan Masalah Masalah Yang Dia Hadapi Di Luar Sana Kurang Support Dari Orang Lain Atau Dari Teman Temannya Atau Dari Lingkungannya Banyak Perjuangan Perjuangan Yang Dia Lakukan Sendiri Ini Kayak Lebih Kepada Keluhan Keluhan Yang Dia Berikan Ke Kamu Ya Dan Disini Ada Ten Off Feeders Yang Ingin Dia Sampaikan Ke Kamu Adalah Kemarin Aku Menderita Banget Ya Aku Banyak Mengalami Kegagalan Aku Banyak Mengalami Hal-hal Yang Tidak Baik Ketika Kita Lagi Tidak Bersama Bahkan Beberapa Mungkin Ada Yang Akan Cerita Bahwa Dia Dikecewakan Dengan Selingkuhannya Atau Pihak Ketiganya Setelah Kalian Ada Penyesalan Dalam Diri Dia Seperti Dia Ngerasa Bahwa Apa Yang Dia Lakukan Dari Orang Lain Dari Orang Lain Yang Melakukan Hal Serupa Kepada Dia Ada Kekecewaan Ada Perasaan Terluka Dihianatin Disinilah Tumbuhnya Kesadaran Dalam Diri Dia Bahwa Ketika Dia Melukai Perasaan Kamu Ternyata Dia Juga Mendapati Hal Yang Serupa Ya Kemudian Ada Egg of Cell Sendiri Sepi Yang Ingin Dia Sampaikan Bahwa Dalam Kesendiriannya Dia Tidak Menemukan Jati Dirinya Dalam Kesendiriannya Dia Tidak Menemukan Apa Yang Menjadi Impiannya Dia Bukannya Mendapatkan Segala Sesuatu Yang Dia Ekspektasikan Atau Dia Rencanakan Yang Terjadi Adalah Dia Kayak Ditinggalkan Dia Kesepian Dia Sendiri Benar Benar Seperti Tenggelam Dalam Apa Ya Dalam Kehampaannya Gitu Ai Yang Ingin Dia Sampaikan Ke Kamu Nanti Kalau Sudah Bertemu Adalah Ace Of Crystal Atau Ace Of Penacle Pengakuan Dia Akan Mungkin Melakukan Yang Namanya Pengakuan Tentang Penyesalan Penyesalan Yang Sudah Dia Lakukan Kepada Kamu Banyak Hal Yang Ingin Dia Tata Ulang Lagi Banyak Hal Yang Ingin Dia Mulai Lagi Merangkak Lagi Dari Awal Terlepas Dia Kamu Mau Terima Syukur Kalau Enggak Enggak Apa Paling Tidak Aku Sudah Sampaikan Dari Hati Ke Hati Kita Cek Zodiac Disini Ada Virgo Taurus Capricorn Kemudian Ada Aquarius Gemini Libra Kemudian Ada Cancer Pisces Scorpio Aku Dari Tadi Jarang Ngelihat Fire Sign Disini Warn Pada Enggak Nongol Kayaknya Pada Kemana Fire Sign Atau Kalian Sudah Pada On Fire Semua Disini Oke Kita Cek Lagi Apa Yang Ingin Dia Sampaikan Saat Bertemu Nanti Banyak Sekali Aku Masukin Lagi Lagi Oke Pas Bottom of the deck Yang ingin Dia Sampaikan Ke Kalian Ada The Traveler Atau The Fool Jadi Yang ingin Dia Sampaikan Dia Sempat Berpikiran Bahwa Dia Memang Benar-benar Ingin Menghilang Benar-benar Sempat Ingin Menghapus Semua Kenangan Sama Kalian Dia Benar-benar Ingin Membuka Satu Lembaran Baru Babak Baru Dalam Hidupnya Tapi Kayaknya Enggak Berhasil Yang Ingin Dia Sampaikan Kekalian Disini Ada Temperance Ada Page Of Account Muncul Aries Leo Sagittarius Dan Sagittarius Ketika Dia Tidak Bersama Kalian Mungkin Dia Menyampaikan Kepada Kalian Nanti Dia Pernah Menyendiri Pernah Pergi Ketempat Tempat Dimana Kalian Pernah Kunjungi Ketempat Tempat Dimana Pernah Kalian Bersama Even Kalian Mungkin Membeli Sesuatu Atau Nongkrong Minum Makan Beberapa Kali Dia Berkunjung Kesana Hanya Untuk Mengenang Atau Mengingat Apa Yang Pernah Kalian Lakukan Bersama Ya Yang Ingin Dia Sampaikan Adalah Dia Berusaha Kuat Memulai Lembaran Baru Dalam Diri Dia Tapi Sepertinya Ada Ketakutan Ketakutan Ada Kecemasan Kecemasan Yang Selalu Saja Membuat Dia Kembali Lagi Ingat Bahwa Kamu Yang Cuman Bisa Membuat Dia Tenang Mari Kita Berhaluri Dulu Ya Kemudian Ada The Word Yang Ingin Dia Sampaikan Adalah Dia Sudah Bisa Merubah Dirinya Lebih Baik Saat Ini Mudah Mudahan Memang Dia Datang Dengan Versi Terbaik The Word Juga Menggambarkan Bahwa Kayak Dia Benar Benar Sudah Memahami Apa Yang Menjadi Keinginan Dari Dasar Hati Dia Yang Paling Dalam Kemudian Disini Ada Six Of Crystal Lebih Kepada Ada Sinergi Gratitude Yang Ingin Dia Sampaikan Nanti Adalah Dia Masih Ingin Bersinergi Sama Kamu Masih Ingin Berdampingan Sama Kamu Masih Ingin Menatap Atau Membayangkan Hal-hal Apa Yang Akan Kalian Lakukan Di Depan Sana Seperti Lagi Menatap Sebuah Visi Masa Depan So Sweet Ada Transformation Ibaratnya Ketika Nanti Dia Juga Ngobrol Sama Kalian Bahwa Dia Ngerasa Bahwa Dia Sudah Bertransformasi Sudah Banyak Pelajaran Demi Pelajaran Yang Dia Petik Dari Kejadian Ketika Dia Tidak Bersama Kalian Banyak Suka Duka Yang Mungkin Akan Dia Ceritakan Sama Kalian Lebih Kepada Kayak Dia Belajar Hidup Susah Tanpa Kalian Tidak Dimanjain Dengan Segala Sesuatu Yang Biasanya Kalian Support Jadi Lebih Kepada Aku Kali Ini Sudah Berubah Aku Kali Ini Sudah Tegar Itu Yang Ingin Dia Sampaikan Tapi Yang Aku Lihat Dari Semua Ini Sekitar 65% Yang Energinya Benar Benar Dia Akan Balik Dengan Versi Terbaik Beberapa Mungkin Masih Ada Ego Yang Bermain Oke Disini Aku Mau Lihat Sediak Lagi Ya Ini Lebih Kepada Ada Aquarius Gemini Libra Ya Kemudian Ada Leo Ada Sagittarius Ada Aries Ada Virgo Taurus Capricorn Oke Kita Lihat Pesan Juga Yang Ingin Dia Sampaikan Kita Tarik Pesan Yang Ingin Dia Sampaikan Dari Alam Bawah Sadar Dia Atau Dari Dasar Hati Dia Oke Disini Ada Aku Merasa Malu Ketika Orang Lain Membicarakan Masalah Dalam Hubungan Kita Ini Lebih Kepada Beberapa Yang Mungkin Tadi Ada Perbedaan Secara Kematengan Atau Secara Kemapanan Jadi Mungkin Dia Merasa Minder Atau Merasa Insecure Bahwa Kamu Jauh Lebih Di Atas Dia Kemudian Aku Menyembunyikan Diriku Yang Sebenarnya Di Depan Kamu Jadi Banyak Kepura-puraan Yang Dia Lakukan Terhadap Kamu Selama Kalian Bersama Entah Ini Kepura-puraan Dia Pura-pura Terlihat Elegan Atau Dia Pura-pura Terlihat Buruk Di Depan Kamu Supaya Kamu Benci Sama Dia Juga Bisa Yang Jelas Ada Rahasia Yang Dia Tutupi Di Depan Kamu Ya Apa Si Yang Enggak Buat Kamu Oh Betul Pak Nih Yang Ingin Dia Sampaikan Apa Si Enggak Buat Kamu Mungkin Beberapa Di Antara Kalian Selama Ini Dia Banyak Membantu Oke Dia Tidak Membantu Secara Finansial Misalnya Dia Bantu Dengan Tenaga Atau Kalau Selama Kalian Bersama Waktu Itu Kamu Minta Tolong Ini Minta Tolong Itu Dia Selalu Memberikan Ini Kadang Kadang Masih Teringat Dan Kalaupun Nanti Itu Terjadi Lagi Dia Akan Lakukan Hal Serupa Apa Si Enggak Buat Kamu Oke Kemudian Disini Ada Kita Bisa Membangun Ini Bersama Sama Masih Ada Harapan Dan Keinginan Dalam Diri Dia Untuk Membangun Lagi Rebuilding Lagi Restruktur Lagi Ya Aku Melihat Ada Energi Dia Ingin Memperbaiki Hubungan Oke Kemudian Disini Ada Maaf Aku Tidak Pandai Dalam Mengutarakan Perasaan Jadi Ada Energi Bertahan Energi Ego Dalam Diri Dia Membuat Dia Kadang Kadang Jadi Lama Datangnya Atau Slow Motion Lebih Kepada Mungkin Kalian Memang Berdiling Sama Seseorang Yang Pendiam Atau Introvert Jadi Saling Tunggu Menunggu Atau Saling Siapa Yang Mau Duluan Kayaknya Kalau Dia Yang Duluan Agak Sulit Dia Mengungkapkan Itu Ini Ada Kaitan Sama Ego Juga Kemudian Adalah Aku Berpikir Kamu Adalah The One Dia Berpikir Bahwa Kamu Adalah Satu Satunya Ya Karena Tadi Juga Banyak Energi Dimana Dia Di Luar Sana Terlepas Dari Kamu Banyak Hal Yang Tidak Dia Dapatkan Seperti Ketika Dia Bersama Kamu Gitu Jadi Dia Mungkin Coba Pindah Dari Satu Hati Seke Satu Hati Yang Lain Akhirnya Dia Membuat Compare Membuat Perbandingan Dia Nggak Nemuin Yang Seperti Kalian Kalian Ini Ya Kemudian Berusaha Untuk Hindarin Ya Dia Mencoba Untuk Menghindar Dari Kalian Dia Mencoba Untuk Tidak Terkoneksi Lagi Sama Kalian Tapi Sepertinya Berat Sekali Ujung Ujungnya Ketarik Lagi Aku Melihat Banyak Yang Tertarik Dengan Situasi Spiritual Dalam Artian Mungkin Ada Cinta Spiritual Antara Kamu Dengan Dia Bekan Beberapa Ada Yang Twin Flame Ya Soul Mad Jauh lebih Banyak Disini Mungkin Kalian Lagi Sama Sama Ditempa Masalah Aja Buat Yang Single Single Basti Banyak Energi Swallow Mad Antara Kamu Dengan Dia Tapi Yang Terparti Energinya Banyak Yang Cinta Spiritual Dan Twin Flame Oke Kita Lihat Zodiac Terbesarnya Disini Ada Cancer Gemini Ada Scorpio Kemudian Ada Virgo Ada Leo Ada Taurus Bottom Of the deck Ada Pisces Oke Kita Lihat Inisial Nama Inisial Huruf Ada N Ada F Ada K Ada L Ada M Money Ada C Ada E Ada S Ada Y Aku percepat Ada O Ada I Ada Q Ada P Satu 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 lagi Ada A Oke Bottom Of the deck Ada V Kita Lihat Angka Yang Terkait Mungkin Gambaran Kapan Bertemunya Di tanggal Berapa Tanggal Akhir Bisa Ada 30 Kalian Sudah Paham 28 3 12 18 Kemudian Ada 31 Ada 9 29 24 4 Bottom of the deck Angka 10 Oke Aku rasa Readingannya cukup Sampai disini Kalau aku boleh Berpesan Apapun yang kalian Lihat di Readingan ini Aku tetap Menyarankan Kalian Untuk Realistis Walaupun Energinya Kuat Ada gambaran Nanti akan Ada pertemuan Akan ada Yang dia Sampaikan Tapi Jangan Menjadikan Sumber Readingan ini Sebagai Patokan Yang akhirnya Membuat kalian Lupa Sama tujuan Kalian Ketika kalian Sedang Tidak Bersama Dia Ingat Target Value Atau Membahagiakan Diri Kalian Sendiri Itu Jauh Lebih Prioritas Masalah Dia Adalah Bonus Dia Datang Syukur Dia Gak Datang Lanjutin Kehidupan Kalian Tuntaskan Selesaikan Masa Berproses Dan Fase Yang Sedang Kalian Lewatin Tetap Jadi Orang Orang Yang Kuat Oke Aku rasa Readingannya Cukup Sampai Disini Bijak Bijak Dalam Menyikap Semoga Bermanfaat Kita Ketemu Lagi Di Reading Berikutnya Terima Kasih Sudah Menonton Bye Ai Ai